Jadi sunnah-sunnahnya sholat itu, ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah-sunnah ketika sholat, ada sunnah-sunnah sesudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Sunnah-sunnah sholat sebelum masuk ke dalam sholat. Artinya sunnah-sunnah sebelum sholat itu ada dua, satu adhan. Jadi sunnah-sunnahnya sholat itu, ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah-sunnah ketika sholat, ada sunnah-sunnah sesudah sholat. Ini berurutan, ini sunnah-sunnah sebelum sholat, nanti ada sunnah-sunnah ketika sholat. Termasuk disitu, gunut, tawajuh, tawajuh itu kabiro. Nanti ada sunnah-sunnah, nanti ada sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah sebelum sholat, yaitu adhan. Apa adhan itu secara luwot, secara bahasa, yaitu memberitahu. Secara syar'an, syariat, adhan itu zikir yang khusus untuk memberitahu masuknya waktunya sholat fardu. Itu adhan. Ada zikir tertentu yang memang itu dikhususkan untuk memberitahukan bahwa sholat fardu telah masuk waktunya. Itu adhan namanya. Adhan itu disunatkan bagi orang yang sholat baik, itu sholat sendiri atau sholat berjamaah. Kita sunat adhan. Sholat sendiri ya, adhan sendiri. Berjamaah, ya sudah, otomatis itu. Itu sunnah. Adhan itu zikir yang khusus untuk memberitahukan. Masuknya waktunya sholat fardu. Lafadnya dua-dua. Kecuali takbir pertama kali itu. Itu empat kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk yang lain, asyatu Allah ilaha illallah. Dan seterusnya, dua-dua. Seperti yang sudah kita maklumi. Dan lagi kecuali tawkhid. Tawkhid, la ilaha illallah. Terakhir itu cuma satu kali. Tidak dua kali. Sebelum adhan, itu orang dulu, jaman sahabat dulu, macam-macam. Ada yang, apa itu, naik ke atas bukit, mengibarkan bendera untuk menandai waktunya sholat. Ada yang menyulut api, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya ditemukan adhan ini. Ini sejarahnya dari mimpi. Mimpi yang dibenarkan oleh Rasulullah. Itu adhan, sudah tidak saya terangkan mimpinya, sudah tidak panjang-panjang. Wal ikomatu, lan ikomah, wahu wauta ikomah, ikumas darun, masdar, ikumas daru akomah, masdari lapat akomah. Semua sumi yang mengkukari-kari dan arani biya kelawan ikomah, opa zikru, zikir al-maksusukang, dan tentu akan li'an nahu kronosak temene. Zikir al-maksus iku, iku yuku imu, di menengah kenobat zikir ilah sholat di marim sholat. Jadi komat yang nomor dua, sunnah-sunnah sebelum sholat itu yaitu komat. Apa komat itu? Zikir tertentu, juga sama dengan adhan. Cuma, kalau adhan itu tidak terlalu cepat. Kalau ikomah, justru agak dipercepat sedikit. Jadi, Allahuakbar, 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 hasilnya. Jangan lagaknya seperti adhan. Jangan lagaknya seperti adhan. Jangan lagaknya seperti adhan. Al-adhan, 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 wal-ikomah, tilan ikomah. Lil maktubati kadir sholat maktubah. Wa'amma huayruha anapundayis liane maktubah, iku fayunada mongkotin undang. Lah krono arai huayru maktubah of as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Jadi, adhan itu, adhan dan komat itu dilakukan untuk sholat maktubah. Sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Dohor asar, mahrib, isak, subuh. Untuk sholat selain maktubah, Itu tidak pakai adhan. Tidak disunatkan adhan. Apa? Cukup dengan ucapan as-sholatu jami'ah. Termasuk sholat jenazah. Dan sholat-sholat yang lain. Sholat berhana, matahari, atau rembulan. Itu as-sholatu jami'ah. Jadi, masalah adhan dan komat ini ada empat. Ada sholat itu yang sunnah adhan dan juga sunnah komat. Apa itu? Maktubah tul-khamsi. Sholat lima kali dalam sehari. Dohor asar sampai subuh itu. Itu sunnah adhan, sunnah iqamat. Terus jum'ah. Jum'ah itu sunnah adhan, sunnah iqamat. Ada lagi yang sunnah iqamat saja. Tidak sunnah adhan. Apa itu? Iza jama'abainas sholataini Awkodoh faro'idotak mutawaliyatin. Bahuna yu'adzinu lil'ula wa yukim lil'kulli. Jadi kalau ada orang, jama'ah. Antara dua sholat. Dohor dengan asar. Katakanlah jama'ah apa saja sudah. Yang pertama, sunnah adhan dan komah. Untuk yang kedua, Hanya sunnah komah saja. Jadi untuk sholat yang kedua, sunnah komah saja. Iqamat saja. Jadi kita mau jama'ah sholat dohor dengan asar, Ditaruh di mana? Di pertama atau di terakhir? Jama'at takdim atau di jama'at akhir? Sholatnya tetap sunnah adhan dan iqamat. Cuma'ah untuk melakukan sholat yang kedua, Ini sunnah iqamat saja. Begitu juga kalau ada orang mengkodoh sholat berkali-kali. Ada orang tidak sholat selama satu hari. Berarti lima kali. Maka kodohnya langsung. Di kodoh langsung. Ya apa? Yang adhan cuma yang pertama saja. Untuk selanjutnya, komat, 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 dan komat terus. Jadi sunnah iqamat. Ada sholat itu cuma disunatkan nidak. Nidak itu memanggil. Tidak adhan, tidak komat. Apa itu sunnah-sunnah yang disunatkan untuk berjama'ah? Sholat hari raya, sholat berhana, As-sholatul jami'ah, dan seterusnya. Ada sholat itu yang tidak disunatkan agan, Tidak disunatkan ikomah, Tidak disunatkan as-sholatul jami'ah. Ketiga-tiganya tidak. Apa itu? Sholat yang tidak disunatkan untuk jama'ah. Qobliya bakdiyah, sholat duha, dan seterusnya. Sholat yang tidak disunatkan jama'ah, Itu tidak sunnah adhan, Tidak sunnah ikomah, Tidak disunatkan as-sholatul jami'ah. Walaupun, katakanlah duha dilaksanakan dengan jama'ah, Tidak disunatkan as-sholatul jami'ah. Itu masalah adhan dan ikomah seperti itu. Barangkali, kuantensing, Tanggah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah. Adhani jama'ah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah. Wow, diketerangkan. Lu ngerti ini, diketerangkan. Lalu, kita takripe. Atasannya adhan itu apa? Zikir tertentu untuk mengetahui masuknya waktu sholat fardu. Padahal, Ngi lak meriki. Langsung begitu masuk sholat fardu, Adhan memang meriki. Lihatlah rawatan, Mereka, Di merutu, Mereka, Asar jam 3, Setengah 5, Mereka, Kata adhan. Lihatlah apa? Mereka, 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 Ingetan, cara ini ibut jadi kata-kata adhan untuk menandai masuknya waktu itu itu kaul yang marjuh jadi bukan yang rojah bukan yang unggul, itu masih ada yang diungguli apa warrojah anaw hakun li sholatil maktuba jadi adhan itu mestinya hak untuk sholat maktuba jadi sholat maktuba ini ku yang kita adhan jadi seumpama masuknya waktu sholat itu katakanlah asar jam 3 sholatnya jam berapa? jam 4 ya jam 4 itu kalau menurut kaul yang rojah kita adhan, walaupun toh, ya gak apa-apa tetap sunnah, tapi kaulnya kaul marjuh katakanlah, ada yang rojah ada yang unggul, ada yang tidak unggul gitu, kaulnya begitu jadi yang mengatakan adhan itu untuk menandai waktu sholat itu kaulul marjuh ada yang lebih unggul lagi apa itu? nah ini warrojah undi wabuk ilang anaw hakun li sholatil maktuba asolatan ala'yan kalikoma jadi hukum asal itu memang adhan itu hakun li sholatil maktuba sepertinya komat kalau adhannya di awal waktu terus terus nanti sholatnya katakanlah jam 4 nah kan kan itu kan jauh itu jauh jadi walidhalika kaul wa inna ma yusra'ukul luna al-adhan al-iqomah lil maktuba jadi dilaksanakannya adhan dan komat itu untuk melakukan sholatul maktuba jadi banyaknya nge-ngoten iku berkati kitabnya disarai-disarai jelas saken sing sing buatin jelas nge-ngoten nge-ngoten sing takun buatin kota ranga kenteng aja so panggil luk nyetan akhiri rancok kalau siang tapi subuh jarang nge-ngoten asar dhoor asar dhoor ini biasa asar dhoor jadi ngelengkong di ngoten asidore mbak tun masih adhan tapi lak dhoor itu kayak seru tiap matun tapi satu daerah itu memang ngerti ngerti adhan nya ngerti adhan untuk sholat kalau lantan nge-ngoten adhan sholat atau padahannya waktu ini ini kayak adhan badai sholat adhan adhan hujian wadhi sholat jadi lu sejam itu lu kok turun adhan 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 tertentu oke itu kan kadang-kadang mencoba kok istirahin apa istri untuk waktu an waktu ipsa adhan terus itu adhan malih kan adhan adhan buatan adhan tertentu panjang adhan adhan subuh dua kali sebenarnya dua kali jadi pertama pertengahan malam pertengahan malam waktunya sampai menjelang subuh itu yang kedua pada waktu pajar sholat gitu sekarang disini tidak adhan tapi dipakai hiro'ah itu adhan memang kalau disini dipakai adhan boleh kan gak biasa mungkin kaget rinan paling paksa oh pilihan juru paksa orang begitu nanti pilihan ini nanti begitu ketika tengah malam ya itu adhan seperti di sampai itu sampai sobo itu sepertinya saya juga pernah mendengarkan adhan dua kali saya waktu istri saya melahirkan di rumah sakit medikas masjidnya di daerah sana itu ada adhan malam-malam itu adhan dua kali adhan dua kali subo adhan lagi di adhan iya iya dua adhan memang sampai habis menjang subuh makanya tersebut tidak tahu tarhim adhan adhan yang pertama itu untuk mengingatkan orang sahur asalnya begitu di sana itu karena waktunya sahur itu kan tengah malam bukan sebelum tengah malam itu mindo namanya adhan sahur itu sahur dengan adhan di sini kan enggak dengan gugah-gugah dan sebagainya kalau itu tujuan seperti itu adhan yang kedua itu untuk mengingatkan waktunya sholat sholat subuh makanya itu itu untuk kalau di sini untuk romantan sebetulnya itu itu walaupun tidak romantan iya sama iya campur iya 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 betul iya 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 begini ya kesunan kesunan dan ada kesunan-kesunan ikhoma pun kalau kupas kesunan-kesunan ikhoma oke kun di waw ikhoma sunamul ikhoma satu khif dus saut biakon la min sautil adhan suaranya agak rendah daripada suaranya adhan enggak usah Allah enggak usah begitu karena apa orang yang sholat sudah ada di situ kalau adhan kan memanggil untuk berkumpul berkumpulnya orang kalau adhan enggak ya terus dua al-idrat jadi langsung gini jadi Allah barallah barakat adhan tersnah itu ya walayata'an nabil adhan maka tidak disunatkan gena-gena ke adhan kalau adhan Allah barallah ada timpunya ini langsung gitu ya sunnah helang lagi kalau iqomat itu di tempat selain tempatnya adhan tadi dipindah tempat walaupun enggak pindah ngalurung-rung hidul enggak pindah tempat di jajah terus di kohmat pun sunnah dijawab yang terakhir kohmat itu atas apa ya insikatif imam jadi tidak boleh kohmat dengan sendirinya saya jari emang bahwa maaf aku tahu ngerti misalkan misalkan aku tegol aku kohmat gitu ya gitu sentuh ke adhan ikut ngerti ini ngajin yang sentuh ke adhan apakah kita ada kesenaran atau tuntunan silam mengatakan